Sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam, gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama sholat subuh, NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, Perti sholat subuh, Semua sholat subuh, sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usoli, NU pakai usoli. Nah bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya, tak boleh menyalahkan. Guru saya, namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca fati'ah, tidak pakai bismillah. Suatu ketika beliau sholat di Masjid Hassan Abbas Zaki. Dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidhi, Tahtari Ayati Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri. Saya jadi makmum. Sholat Maghrib. Saya terkejut. Dia mazhab Maliki. Kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar, Jakarta. Buya Hamka Muhammadiyah. Bismillahnya Sir. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, sholat subuh. Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunud. Lawun Mahdina fi manhadat. Kenapa? Karena dia tahu jember orang-orang mazhab ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Istiqlal. Waktu diminta ke Jakarta, sholat istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua, Syekh Abdul Rahman Sudes waktu di Masjid Al-Aram tak pernah baca bismillah jahar. Tapi waktu di istiqlal, apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bahkan ketika ayat, dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'ismu Rabbika Allah. Ini adab berbeda pendapat. Saya, kalau jadi imam, baca bismillah jahar. Kalau subuh, baca doa kunud. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Dua tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu. Nanti kalau saya maju, menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Masjid punya Muhammadiyah. Ketorang Muhammadiyah, loh Ustaz, kau tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah, banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela, kata dia. Ini Ustaz terpelintup, kata dia. Karena dia tak paham masalah fikir. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar. Selama baca fatihah, sah. Yang tak sah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waduh tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikir. Enak jadi makmum. Makanya saya lagi ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imum. Grogi. Lupa baca takbir.